Intro Halo Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program VB Smart Movers Index. Untuk pergerakan indeks minggu ini cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena bursa saham Amerika Serikat tampaknya memberikan sebuah sentimen positif yang mendorong pergerakan menguat dari indeks-indeks berjangka. Ada sebuah fundamental negatif yang harus kita cermati di mana pada pekan lalu dirilis data NFP atau non-firm payroll dari Amerika Serikat yang pertumbuhannya sangat jauh di bawah harapan yaitu hanya sebesar 74 ribu untuk bulan Desember. Kondisi ini mengakibatkan para pelaku pasar kembali mengakses kondisi ekonomi terkini dari Amerika Serikat apakah memang sudah berada di dalam jalur pemulihan yang memang sudah solid. Akan tetapi kondisi tersebut juga secara mengejutkan menjadi sebuah sentimen fundamental yang positif di mana para pelaku pasar kembali berharap bahwa The Fed tidak akan terburu-buru untuk melanjutkan program taperingnya untuk saat ini terutama karena kondisi di sektor tenaga kerja Amerika Serikat masih belum aman. Lalu juga ada fundamental positif yang berasal dari Bank Dunia yang telah merilis data atau laporan prospek ekonomi untuk tahun 2014 di mana lembaga keuangan internasional ini telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2014 ini. Untuk indeks Nikkei sendiri saat ini berada di dalam pola pergerakan rebound setelah kemarin anjlok tajam dan mencapai posisi paling rendah dalam dua pekan terakhir. Untuk saat ini indeks Nikkei berada di posisi 15.685 dan untuk level resistance mingguan akan ditemui pada kisaran 15.800 hingga 16.000 lalu untuk level support mingguan akan ditemui pada kisaran 15.400 hingga 15.200 Untuk indeks Nikkei saat ini berada di dalam kondisi fundamental yang bulis dan juga technical yang bulis. Tetapi untuk satu pekan ke depan tampaknya tekanan dari sisi fundamental ini akan cenderung goyah karena memang para pelaku pasar ini masih cenderung bertanya-tanya akan kemana kebijakan dari The Fed. Lalu untuk indeks Hang Seng saat ini juga mengalami pergerakan naik dan berada pada posisi 22.860 poin Untuk indeks Hang Seng sendiri akan menemui level resistance mingguan pada kisaran 23.000 hingga 23.200 Lalu level support mingguan akan ditemui pada kisaran 22.600 hingga 22.400 Indeks Hang Seng dari sisi fundamental maupun technical berada di dalam kondisi bulis lemah dan untuk satu pekan ke depan dari sisi fundamental akan lebih mendominasi arahan pergerakan dari indeks ini terutama dari pemerintah China yang baru-baru ini telah menghapuskan larangan IPO dan saat ini para pelaku pasarnya sedang dilanda kekhawatiran akan terjadi kembali ke melut IPO tersebut Demikian FIBIS Market Movers Index untuk pekan ini Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam FIBIS